Halo Soekatara dimanapun berada sore hari ini kita di tempatnya Bang Ipan Bang Egi baru dari Tanjung Selor ya Soekatara kita udah hubungi Bang Ipan kirain belum ada disini Soekatara karena nomornya berapa hari ini gak masuk mungkin karena jaringan juga ya hari ini memang Bang Egi ke Tanjung Selor Soekatara karena ada kegiatan yang berhubungan dengan jaringan dan kita baru kembali hari ini dan kayaknya disini sudah ada signal Soekatara dan memang kita hubungi Bang Ipan kita menanyakan apakah ada berasnya atau sudah habis takutnya gak ada lagi disini Soekatara karena berapa kali sudah kemarin dulu Bang Egi ke sini Bang Ipan gak ada karena harus menjenguk orang tuanya lagi sakit dan kemarin dulunya ada tapi kita kan ada si Ica ke sekolah Bang Ipan yang lantar si Ica ke sekolah oke Soekatara dan hari ini mereka ada di atas nih teman-teman tuh halo halo selamat sore halo halo Sara halo Andreas mana Bapak jalan jalan naik iya Monce sudah mandi wih si Monce habis mandi kah iya habis bersih-bersih Bang Egi lihat habis bersih-bersih kena matanya merah kena sabun nah kena sabun matanya mandi di mana tadi oh tak kirain di kolam lagi orang lagi musim hujan kan banyak air kalau musim hujan gak usah mandi di kolam biasa mandi di sana ya masih ya ini ini belum mandi si Sara iiii kasih mandi dia Monce gak mau kah dia gak mau gak mau dia oh jangan dia jangan dibiasakan nanti dia gak mau terus sampai besar mau jangan dibiasakan ya Sara ya ini ibu sagam nih sokat rasa Monca habis mandi si Monca kalau adeknya nih belum mandi dia masih sakit kah enggak sudah tuh ada masih ingusan iya masih ada ingusnya tapi sakitnya sudah ada minum obat kah kemarin ada obat pilek obat sirup obat sirup ada masih ya ada berarti cocok mereka nih ya tapi Sara ini nah masa gak mau mandi makanya mandinya jangan kalau sore iya siang-siang jam 4 lah jam 4 gitu kalau gini memang udah dingin omegi aja sudah dingin jam segini iya apalagi kalau Sara aduh tapi di Anu aja mencah dicuci aja mukanya karena mukanya tuh lihat hitam sekali tuh banyak apa getaka tuh apa nah busagam kalau boleh si Monca di ini busagam dicuci aja mukanya kalau gak mandi di ambil kain dikasih bahasa kainnya baru di lap daripada mukanya hitam kayak gitu iya kan iya ini ya Sara ya gak boleh gitu bah Sara pintar dong nanti omegi kasih uang jajan iya yang penting yang penting hari ini mau ya omegi kasih ini mau kak mau mau mandi kak eci dilap aja encah ya dilap encah terus besok pagi mandi ya omegi kasih ini mau mau kak omegi kasih ya bilang apa kasih pakai beli ya pakai beli yang Sara mau tapi besok pagi harus mandi ya lapor besok sama encah ya kalau dia gak mandi ya harus tau besok kalau gak mandi baru tapi nanti cuci muka ya iya kak dilap nanti encah ya kasian dia nanti nanti dia cacingan cacingan tuh kayak gak bisa makan terus nah itu karena banyak kuman oh pernah cacingan nah itu cacingan tuh ketauan tuh kayak matanya tuh agak ini si moncah yang cacingan si minang itu ya tuh pita nah jadi Sara kan udah omegi kasih untuk uang jajan berarti hari ini cuci muka dulu ya nanti si moncah cuci ya ya dilap-lap kakinya sama mukanya nanti encah ya tapi besok pagi harus mandi ya biar se se segar segar biar Sara ke rumah lagi nanti nanti omegi kasih apa kasih apa nanti di rumah gak tau eh biasanya omegi kasih apa eh biasanya kasih apa Andreas kasih si kasih kue kue ya tapi rajin mandi omegi gak suka kalau ke rumah baru gak mandi ya kan ya pintar sudah si Sara kalau si Ica lagi ngapain ya belajar gak ya belajar pandai sudah dia Sara ya Sara gimana lihat si Ica pergi sekolah senang kah senang nah berapa hari ini Bu Sagam kayaknya gak ke hutannya si monca eh si Inang kok gak pernah kelihatan kecapean dia kasihan nah kemarin Bang Egi datang disini saya melihat ini wuh udah bersih udah di semprot udah di semprot dan ternyata di belakang gak semua disemprot itu Bang Ipan saya telepon kemarin katanya gak enak sama pemiliknya aku bilang nanti ya kalau Bang Egi jumpa gak apa-apa saya kasih tau gitu kan yang tempat yang dulu bah soalnya yang di belakang itu tambah berumput buat dilihat yang yang gak dikerja tuh kan kalau ada orangnya lagi gak apa-apa sebenarnya hari itu orangnya bilang kerja aja kalau mau kerja bisa aja ya lah mana-mana aja nanti tempat ditanam jagung nah ini Sawa Katara kita udah siapkan bibitnya karena kita kemarin minta Bang Ipan disemprot Bang Egi kasih ini untuk beli beli racun dan sudah dibeli Sawa Katara dan langsung disemprot hari itu ya kan saya kayak setau pas harinya belinya itu dia semprotnya paling dua tangki aja ya satu kah dua disini dua disana oh banyak padahal sedikit aja dikasih tebal berarti dobel-dobel ya ini dobel kan karena aku punya tenaman aja anakku itu kan sudah layu juga jangan yang disemprot yang kalau ada lomboknya tapi gak kena juga kok lomboknya tapi yang kena iya kan angin makanya kalau kita nyemprot itu gak boleh pas angin banyak ada angin biar biar angin gak bawa racun kan itu angin itu bawa ditiup kan ditiup jadi akhirnya kena itu Sobat Katara nah nah bang 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 datang kemari wah bersih nih ini pertamanya dirintis sebelum disemprot ya dirintis dan akhirnya disemprot besoknya karena aku bilang kalau dirintis apa selesainya bang Ipan bagus disemprot aja sebenarnya lama sudah dia mau disemprotnya karena dia nah si Moncha kalau mandi ajak adeknya tuh memang gak mau ngukat ya gak mau lah nangis kalau dia disuruh susah juga ini sama Katara si Sarah ini tapi sudah janji dia itu sudah Om Egy kasih uang jajan kan nah sudah janji biasanya kalau janji itu mau dia kan kalau sudah janji jangan nanti nanti Bang Egy kombalin lagi biar dia mau mandi jangan jangan dibiasakan kasihan nanti dia cacingan Bu Sagam cacingan kasihan sakit beli obat sama aja beli obat lagi kalau si Moncha memang kan sudah besar sudah tahu dia sudah tahu mandi si Inang paling kalau gak mandi gatal kan karena si Moncha ini sudah terbiasa apalagi kalau kita sering mandi pagi wah segar itu pintar malah nanti kalau sendirinya kalau Moncha sekolah makin pintar mana Om mana Om Om siapa tadi Om siapa tadi Om siapa Om siapa Om Om siapa Om coba sebut lagi sekali Om E dia bilang tadi Om Egy Om siapa Om Egy nyaring-nyaring dia bilang tadi ya Om Egy siapa Om Om siapa Om siapa No mana rambut mana kepala mana mata mana hidung mana mulut mana mulut ay mana mulut mulut telinga mana telinga mana Om Egy Om Egy mana Om Egy mana ini malu buruk-buruk malu dia tuh mana Moncha Moncha mana Moncha mana Om Egy Om Egy mana Om Egy pandai cium dulu cium 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 gini cium gini mana Bapak Bapak mana bagaimana motor oh naik motor naik motor ya Sokaltara kita udah jumpa dengan mereka setelah berapa hari kita gak jumpa dan akhirnya hari ini kita meluangkan waktu untuk berjumpa dengan mereka jika pun pertemuan kita hari ini singkat karena yang ini juga lagi banyak kegiatan sama Kaltara dan juga mereka ada kegiatan seperti kaya kira selagi saat kita harus jagain oke Sokaltara nanti kita akan melihat apa yang dimasak sini yang di belakang oke sampai jumpa salam sehat dari Kalimantan thank you halo oke Terima kasih.